Intro Nanti kalau aku sudah besar menjadi polwek Aku kalau besar mau jadi pak polisi Mau jadi guru Jadi pak tentara Aku kalau sudah besar kepengen jadi dokter Biar bisa ngobatin kakek Aku mau jadi pengusaha Aku kalau sudah besar mau jadi menurut Aku pengen jadi presiden Kalau besar Nanti aku ingin jadi profesor Profesor itu orang yang hebat Kalau kamu mau jadi apa pan? Tugas sensus Tugas sensus? Apa itu? Tugas sensus seperti mamanya temanku Mamanya temanku itu Seorang bertugas sensus Enak katanya Sering ketemu banyak orang Kadang rumah-rumah Kadang ke perusahaan Kadang ngepasang Terus kerjanya ngapain? Kerjanya ya tanya-tanya Terus catet Mencacah gitu katanya Katanya untuk mendapat data Gitu aja ya kerjanya Apa hebatnya dari petugas sensus? Hebatlah Karena hasil kerjanya Pakai oleh orang-orang hebat Menteri Presiden Pengusaha Bahkan profesor selalu butuh data Jadi Tugas sensus itu Lebih hebat kan Dari mereka-mereka Sariah lu Terima kasih. Kamu sudah yakin, nak? Jadi petugas sensus, jadi mitra statistik. Solo, sudah yakin, Bu? Tetangga itu banyak yang bilang, kalau data BPS itu sehingga tidak valid. Kemiskinan dibilang menurun, padahal roket miskin masih banyak. Belum lagi bicara inflasi, harga telur, harga ayam, harga dari melambung. Tapi dibilang inflasi rendah. Iya, Bu. Bu, mereka itu belum tahu atau belum paham tentang BPS. Pak Tan sudah tahu banyak tentang BPS. BPS itu profesional, Bu. Nanti deh, Pak Tan jelasin ke mereka-mereka. Tugas Pak Tan sebagai petugas sensus tidak hanya mencacah atau mendata saja. Tapi, tugas Pak Tan juga meyakinkan mereka tentang pentingnya data. Bu, maukan negara kita maju, masyarakat sejahtera? Ya maulah. Ya sudah, Pak Tan pamin dulu. Semoga lancar ya, Bu. Oh iya, Bu. Mau bensin? Ih, kamu. Pak Tan kan baru kerja. Lo dapat honor. Nih. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar lagi, pemerintah melalui BPS akan mengadakan sensus penduduk. Tepatnya, nanti di tahun 2020. Tidak setiap tahun lho, BPS mengadakan sensus penduduk. Tapi, hanya setiap 10 tahun sekali. Jadi, nanti BPS akan menghitung berapa jumlah penduduk di Indonesia, berapa jumlah penduduk di setiap wilayah. Hanya jumlah penduduk saja? Tidaklah, banyak informasi lain yang akan dikumpulkan. Bagaimana komposisi penduduk? Apakah di suatu wilayah itu, lebih banyak penduduk usia mudanya, atau malah lebih banyak penduduk usia lanjutnya? Terus, kita juga akan tahu bagaimana persebaran penduduk di Indonesia. Apakah masih mengumpul di pulau Jawa saja? Atau sudah mulai merata ke pulau-pulau lain di luar Jawa? Dan, juga karakteristik penduduk lainnya. Tapi, datanya nanti kira-kira akurat nggak? Insya Allah, YPMS akan melakukan yang terbaik. İPS sudah berkomitmen untuk menjadi peloku data statistik terpercaya untuk semua. Metodologi sudah disempurnakan Teknologi terkini akan dimanfaatkan Dan moral hazard petugas akan kita kikis habis Kita gak akan kompromi dengan petugas-petugas yang nakal Yang tidak serius dalam bekerja Sudah bukan jamannya lagi seperti itu Nah gitu dong pak, jadi masyarakat semua jadi bisa semangat Kami sebenarnya ingin ikut membantu pemerintah Tapi kami kan cuma rakyat biasa Seru ini yang akan saya sampaikan Peran bapak nanti sangatlah besar Peran opo, aku kan wang cili, wang budu Jadi begini bu, nanti kalau didatangi petugas sensus Diwawancarai, tolong jawab yang jujur Jangan ada yang ditutup-tutupi Jangan khawatir, informasi bapak ibu akan kami rahasiakan Tapi kalau gak mau menjawab dengan jujur Apalagi malah mengusir petugas sensus Ya data yang dihasilkan gak akan akurat Menggara kita ya gak akan maju-maju Oh begitu Ya cukup mudah bukan? Dengan menjawab pertanyaan petugas sensus secara jujur Dan tidak ditutup-tutupi Kita sudah berkontribusi terhadap pembangunan bangsa Data akan semakin akurat dan semakin berkualitas Mari kita sukseskan sensus penduduk 2020 Menuju satu data kependudukan Indonesia Datang Anda Masa depan bangsa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya